Intro Saya mengutip hasil survei LSI, lembaga survei Indonesia, bukan LSI, lingkaran survei Indonesia, pada tanggal 30 Agustus 2023 itu menyatakan Prabowo Subianto memenangi Pilpres 2024 jika melolos ke putaran kedua siapapun lawannya. Dah siap. Dinyatakan jika berhadapan dengan Anies Baswedan, elektabilitas Prabowo mencapai 53,1 persen. Berhadapan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo ada di angka 47,3 persen. Kalau yang berhadapan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, maka untuk sementara Prabowo masih unggul 5,1 persen, hampir dua kali margin of error keunggulannya. Jadi cukup meaningful, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Meaningful katanya. Saking meaningfulnya, Jayadi mengatakan Ganjar hanya bisa memenangi putaran kedua jika berhadapan dengan Anies. Jayadi ini Tuhan yang maha kuasa mengatur segalanya. Itu analisis atas data saat itu. Akhir Agustus 2023. Dia menjelaskan juga bahwa putaran kedua berpotensi terjadi apabila Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto resmi terdaftar di KPU sebagai calon presiden. Bagaimana untuk hal administratif saja? Dia tidak tahu soal pendaftaran tadi. Tapi mau memastikan perihal yang masih abstrak. Apalagi kalau salah satu, salah dua, atau salah ketiganya tidak jadi ada yang mendaftar capres. Bagaimana? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Hasil sebuah survei di mana-mana adalah potret sesaat dari sebuah situasi pada saat survei dilakukan. Hasil survei adalah potret pemikiran pilihan yang difrosen dalam tabulasi. Tetapi ketika disimpulkan sebagai hasil yang permanen untuk mengukur sesuatu yang belum terjadi dan bersifat dinamis adalah kekonyolan. baik disengaja atau tidak, baik dengan tujuan baik atau tidak baik. Di sini yang sering menjadi persoalan menyedihkan, lebih banyak media mementingkan kebutuhan dirinya, membutuhkan sesuatu yang kontroversial, mempunyai nilai konflik. di jaman digital ditambah dengan kecenderungan mengecoh pembaca dengan judul yang diharap bikin penasaran. Misal, Suria Paloh Deklarasikan Anis Caimin. Ini dia rahasianya, koma titik 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 titik. Memang jaman yang berubah ke arah serba cepat yang dengan keterbatasan daya pikir, serba cepat itu bisa jadi serba asal jadi. Kembali ke soal hasil survei, survei berkait kompetisi atau kontestasi dalam skala besar, seperti hanya pemilihan umum, general election, tentu persoalannya sangat kompleks, tidak hitam putih, apalagi garis-garis hitam putih yang bikin flicker. Banyak varian dengan pergerakan yang sangat dinamis, apalagi melibatkan 204 juta pemilih hak suara. Banyak varian pergerakan yang tidak terduga, apalagi dengan multi-partai. Satu pergerakan sangat berpengaruh pada komposisi, konstelasi, harmonisasi, instalasi, konstatasi, dan bahkan monetisasi. Situasi sebelum itu dan sesudah ini akan sangat berbeda ketika sebelum dan sesudah pergerakan Budiman Sujat Miko misalnya, ketika sebelum dan sesudah kenyataan batalnya koalisi demokran dengan KPP, contohnya, dan seterusnya. Sinetron politik kita akan makin memalas dan mungkin ruwet hingga menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres pada bulan November 2023. Kelak. Setiap pergerakan akan menghasilkan perubahan, itu hukum alam semesta terhadap apapun. Fix. Apalagi dalam kaitan dengan sesuatu hal yang sangat subjektif preferensinya. Belum lagi kontestasi seperti pilpres akan melibatkan banyak faktor yang sangat kompleks sifatnya. Tidak mudah melakukan klaim kecuali bagi mereka yang terbiasa tidak tahu malu. Bayangkan, AHY yang sebelumnya mengkritik habis Jokowi, rakyat tidak makan asfal jalan tol. Setelah gagal menjadi Bacawa Pres Anis Baswedan, Ia tidak punya pilihan banyak, tidak punya pilihan lain soal pembangunan berkelanjutan yang semula dikritik dan harus diganti itu. Perubahan yang bersifat dinamis, juga dramatis, komedis juga, diandaikan sebuah role film. Capture-capture-nya menjelaskan perbedaan satu dan lainnya. Hasil survei hari ini jam sekian bisa jadi berbeda dengan hari ini jam sekian lebih 34 menit atau lebih 27 jam atau lebih sekian bulan dan hari pada 14 Februari 2024. Meskipun lembaga survei mengatakan bahwa objek-subjek survei sudah mentok mencapai di atas 90 persen. Faktor perubahannya bukan dari sekedar 10 persen sisanya, melainkan dari yang 90 persen itu pun bisa terjadi perubahan. Kecuali para kandidat dan pemilihnya begitu survei langsung difrosen di Almari Es Raksasa untuk memfakum 204 juta pemilih pemilu 2024. Bagaimana cara membaca survei? Ketika sebuah lembaga survei menyatakan begini, harus dilihat urean dari faktor-faktor yang menyebabkan begini itu pada hari itu juga. Berbagai indikator penyebab negatif dan positif kemudian di-breakdown dan di-analisis bagi pemilih hal itu bisa sebagai panduan memilih sementara bagi para kandidat dan selagor D-nya hal itu bisa mereka pakai sebagai kajian untuk kemudian ditemukan antisipasi terhadap indikator negatif dan bagaimana mengkapitalisasikan atas indikator positif. Bagi keduanya pemilih dan kandidat sifatnya juga dinamis tidak mandek dan jika kemudian halnya maka disitu lahirnya pemilih cerdas yang akan melahirkan juga kandidat yang tahu untuk apa dia maju dalam kontestasi dan kelak jika terpilih. Sayangnya banyak lembaga survei juga berbagai media apalagi media online media online abal-abal lagi lebih mengedepankan kepentingan masing-masing sebagai cara berdagang pencerahan kepada rakyat jelantah sering terabaikan. Kedua lembaga itu ajak abai menjelaskan atau menguraikan untuk apa survei dibuat dan bagaimana cara membacanya. Sebagai contoh ketika Cak Imin tertiba menjadi Bacawa Pres bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan apa yang terjadi pada Demokrat dan pendukungnya? Apa yang akan dilakukan partai ini? Berkoalisi dengan siapa dan akan mengakibatkan apa? Belum pula soal Cak Imin yang dipanggil sebagai saksi KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi ketika menjadi menager pada zaman SBY Belum pula bagaimana reaksi warga Nahdeliin harus Gus Durian mengapa pula Gus Yahya perlu mewanti-wanti warga dan orang partai untuk tidak main klaim Jadi jangan mau dan mudah dibodohi lembaga survei apalagi media yang sengaja berlaku tidak profesional dan proporsional walaupun tujuan mereka mungkin tidak disadari tidak diketahui tidak diingatnya karena hidup memang berat dan dosa makin ringan bobotnya jika bukan sesuatu yang kita percaya lagi kecuali kita memang sedang membaca hasil survei bodong kayak udelnya Petru udelnya bodong selamat menikmati selamat menikmati